Dalam rangka menyongsong pemilihan Kepala Daerah 2024, Jubir Warga dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang menggelar acara Unboxing Pilkada 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa serta masyarakat dalam proses demokrasi. Acara unboxing yang berlangsung di Aula Gedung D7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa, aktivis, dan perwakilan dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Acara tersebut menampilkan sesi diskusi dengan narasumber dari berbagai latar belakang termasuk akademisi dan praktisi politik untuk membahas terkait pilkada ini. Acara ini tidak hanya menghadirkan pemaparan kandidat, tetapi juga diskusi interaktif yang melibatkan peserta yang datang. Para mahasiswa yang datang diperbolehkan untuk bertanya langsung kepada narasumber sehingga diharapkan terjadi dialog yang konstruktif. Tujuannya yaitu untuk politik edukasi untuk pemilih muda, terutama usia 17 hingga 25 tahun. Harapan ke depannya untuk pemilih muda harus memilih berdasarkan visi misi calon dan yang kedua, jangan memilih hanya karena FOMO, tetapi juga harus memilih bagaimana prospek 5 tahun ke depannya. Jadi acara ini, acara dari Unboxing Geokardia 2024 ini adalah acara yang diadakan oleh juga keluarga dengan Universitas Negeri Malang. Nah, tujuannya adalah politik edukasi untuk teman-teman pemilih muda, terutama pada rentang usia 17 hingga 25 tahun, di mana mereka itu masih pertama kali ketika memilih. Nah, tujuannya apa? Dan mereka itu tahu apa yang harus mereka lakukan ketika nanti pemilih. Karena yang kita lihat ketika pemilu pada tahun 2004 itu, banyak anak-anak yang mereka itu FOMO-FOMOan aja cuma memilih. Mereka nggak memilih berdasarkan visi misi mereka, visi misi dari para calon. Tapi mereka kayak yang gemoy-gemoy atau yang selepet imin atau segala macam, kayak gitu. Dalam langkah ini, Jubir Warga dengan BMUM berharap dapat mengajak lebih banyak generasi muda untuk terlibat dalam politik dan membuat pilihan yang bijak dalam pilkada mendatang.